BANJIR BANDANG Salah satu pemilik mobil yang terjebak mengaku banjir bandang yang terjadi sejak pukul 5 sore itu membuat kendaraan miliknya tak bisa lagi bergerak karena material banjir yang dengan cepat menimbun sebagian bodi mobil hingga air dan pasir masuk ke dalam mobil. Beruntung pemilik mobil saat itu langsung berupaya keluar melalui pintu bagian belakang. Ini ada jam 16 lewat. Pasana hujan, hujan deras, air dari atas memang cukup deras juga tapi air sekalian pasir. Airnya turun, pasir yang... Lebih dari 2 jam, petugas gabungan dan masyarakat setempat bersusah payah untuk mengevakuasi 4 unit mobil yang terjebak material banjir bandang tersebut. Hingga akhirnya, seluruh mobil yang terjebak berhasil dievakuasi pada pukul 8 malam. Tebalnya material banjir bandang yang menutupi ruas jalan ditambah dengan adanya sejumlah titik longsor membuat akses jalan Trans Sulawesi Jalur Selatan tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Sementara itu, BPPD Kota Gorontalo mengatakan akan segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan material banjir yang menutupi ruas jalan. Hingga kini, petugas gabungan pun tengah berupaya melakukan pembersihan secara manual agar akses jalan bisa dilalui sementara oleh pengendara. Kita bawa di masyarakat, kita bawa di jam 5 tadi, jam 5 tadi sore, kita bawa di Leato pada longsor. Kita curah hujan yang tinggi, dan makanya kita langsung keseluruhi dengan beberapa instansi yang terkait. Kita juga sudah keren-keren dari Pulindo, dari Polsek Labuan, kemudian dari BPPD Provinsi juga. Kita bersama-sama kita di sini, dan bantu dari pihak masyarakat untuk mengevakuasi ada beberapa kendaraan yang terjebak di longsor. Hujan deras yang mengguyur hampir di seluruh Gorontalo sejak sore juga mengakibatkan sejumlah wilayah terdampak banjir dan tanah longsor. BPPD Kota Gorontalo pun menghimbau agar warga yang berada di lokasi rawan banjir dan longsor untuk terus waspada dan berhati-hati saat beraktifitas, khususnya saat curah hujan tinggi. Chris Kamisma, KOPAS TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.